Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Saat ini, suasana tegang di Manor telah berubah menjadi keheningan Semua murid utama menatap dengan nyeri, menahan nafas karena ketakutan Siapa sangka Jin Chan Zi akan menyerang secara tiba-tiba? Secara umum, menurut aturan berbagai sekte, Chosens hanya akan bertindak melawan Chosens lainnya Jarang sekali seorang terpilih Chosens menyerang murid utama karena itu akan menjadi pertempuran yang tidak adil dan kemenangan yang tidak terhormat bahkan jika mereka menang Tapi sekarang, tidak hanya Jin Chan Zi yang menyerang, dia melakukannya tanpa peringatan Dengan serangan buntur seperti itu, salah satu murid utama di sini kemungkinan besar akan terbunuh dalam hitungan detik Di pavilion terdekat, Zhuo Kyu Kinyu muncul, wajahnya yang menawan pucat pasi Di dekat jendela, wajah Li Chun Jun dan Ning Zhang juga menjadi mendung Di sisi sekte hantu surgawi, ekspresi Zen Su tetap tidak berubah Tetapi dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya di dalam lengan bajunya Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir Bahkan murid utama dari empat sekte lainnya yang hadir juga memiliki wajah kaget dan ketakutan Jin Chan Zi sama sekali tidak menahan diri dengan serangannya Jika itu adalah mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup Untuk berpikir terpilih Chosens, peringkat ketiga di Istana Suci akan melakukan tindakan yang tidak bermoral dan mengabaikan aturan sepenuhnya Di Alun-Alun, Tang Muqsin dan yang lainnya juga tercengang Hanya setelah beberapa detik mereka akhirnya pulih dari keterkejutan dan menyaksikan retakan besar di sebelah mereka Semuanya gemetar, itu karena amarah dan ketakutan Jika pukulan itu diarahkan pada mereka, mereka tidak akan selamat Jin Chan Zi, kau, beraninya kau Jari seperti Giyok Tang Muqsin menunjuk ke arah Jin Chan Zi Suaranya gemetar, dan matanya merah Kau melanggar aturan, terpilih dari sekte Chang Suan kami tidak akan membiarkan kau lolos dengan ini Jin Chan Zi tersenyum acuh tak acuh Kerusakan sudah terjadi Jika sekte Chang Suan kalian ingin datang berperang, maka Istana Suci kami akan menyambut kalian Juga, aku tidak percaya bahwa terpilih dari sekte Chang Suan kalian akan ingin melawan Istana Suci kami hanya karena seorang murid utama Jin Chan Zi melirik bangunan yang runtuh di kejauhan Tuan Istana Suci kami berkata bahwa dia tidak peduli apakah Zhou Yuan hidup atau mati Dalam hal ini, sudah cukup jika dia membawa kembali tubuh mati Zhou Yuan Zhou Yuan tidak sama dengan yang lainnya Bahkan jika terpilih Chosen selainnya mempertimbangkan situasi dan tidak melakukan apapun, seseorang tidak akan pernah melepaskanmu Tang Muqsin berkata dengan gigi terkatuk Dia secara alami mengacu pada Yao Yao Tang Muqsin tidak tahu bagaimana reaksi terpilih Chosen siang lain Tetapi ada satu hal yang dia jelaskan Dan bahwa begitu Yao Yao tahu tentang ini Dia tidak akan peduli sama sekali tentang keseluruhan situasi Dia pasti akan membuat Jin Chan Zi mati Dan ada juga tuntun Jin Chan Zi hanya tersenyum tanpa berkata apapun Terbukti, dia tidak mementingkan kata-kata Tang Muqsin Tang Muqsin menarik napas dalam-dalam dan buru-buru berbalik ke puing-puing yang mengubur Zhou Yuan Dia harus memastikan bahwa Zhou Yuan masih hidup Pada saat ini, murid utama lainnya dari sekte Chang Suan juga bereaksi dan mengikuti sosoknya Jin Chan Zi tersenyum melihat adegan ini dan tidak berniat menghentikan mereka Dia sangat percaya diri dengan serangan sebelumnya karena dia tidak menahan diri Mengingat kekuatan Zhou Yuan, tidak mungkin dia selamat Zhou Yuan, Tang Muqsin dan yang lainnya datang keruntuhan Mengaktifkan genesis ki mereka Mereka mengangkat batu demi batu besar Dan tepat ketika Tang Muqsin dan yang lainnya dengan cemas memanggil-manggil namanya Sebuah suara tiba-tiba terdengar, berhenti memanggil Mereka membeku, menatap puing-puing di depan mereka dengan tak percaya Apakah ada masalah dengan telinga mereka? Sepertinya itu suara Zhou Yuan Tang Muqsin berkata dengan ragu-ragu Mereka saling bertukar pandangan tidak percaya Mereka sangat menyadari betapa kuatnya serangan Jin Chan Zi dan bahwa serangannya telah mengenai Zhou Yuan secara langsung Bahkan jika tubuh fisiknya lebih kuat dari yang lain, masih mustahil baginya untuk menahan serangan seperti itu Bang Sementara mereka berdiri dengan bingung, sebuah batu besar tertutup dari puing-puing dan sesosok tubuh yang tertutup debu dan tanah perlahan berdiri Tang Muqsin dan yang lainnya menatap dengan kaget pada sosok itu, pikiran mereka menjadi kosong Mereka dapat melihat dengan sangat jelas bahwa, meskipun sosok itu tampak sedikit berdebu, pada dasarnya dia tidak terluka Zhou Yuan benar-benar tidak terluka setelah serangan Jin Chan Zi Tidak hanya mereka yang terpanah Teriakan kejutan terdengar satu demi satu di luar pavilion yang awalnya sunyi Dan semua mata terfokus pada sosok yang berdiri di atas puing-puing Bagaimana mungkin, di pavilion, para murid utama dari empat sekte juga tidak bisa membantu tetapi berseru kaget Dari sikap Jin Chan Zi, terlihat jelas bahwa dia tidak menahan diri Jadi mengapa sosok itu masih hidup? Fiu, hati Zhou Kyu King Yu akhirnya sedikit rileks dan dia duduk kembali Sambil memegangi dadanya dengan tangan kecilnya, dia mengatupkan giginya dan berkata Orang ini benar-benar membuatku takut Tapi segera, dia juga memberikan tatapan terkejut pada sosok di kejauhan Dia juga bingung mengapa Zhou Yuan masih hidup Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan dengan lembut membersihkan tubuhnya Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jin Chan Zi di kejauhan sambil tersenyum berkata Bajingan bangsat istana suci memang sudah putus urat malu mereka Di kejauhan, Huotian dan yang lainnya sama terkejutnya melihat Zhou Yuan selamat Jin Chan Zi rupanya terkejut dan senyumnya segera memudar dari bibirnya saat dia menatap Zhou Yuan dengan mata emasnya Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kau masih hidup Zhou Yuan memutar lehernya, ekspresinya acuh-ta'acuh Namun, ada amarah yang terkumpul di matanya Dia melirik ke telapak tangannya di mana tetesan cairan kuning perlahan-lahan menetes ke tanah dan menghilang tanpa bekas Itu adalah air sejati air liur naga yang dia peroleh dari upacara Reservoir Genesis Itu adalah objek dengan kemampuan pertahanan yang kuat Yang cukup kuat untuk menahan serangan kekuatan penuh dari seorang terpilih Chosens Sebenarnya, Zhou Yuan juga tidak menyangka bahwa Jin Chan Zi akan menyerang secara tiba-tiba Pada saat kritis itulah dia telah mengaktifkan air liur naga sejati Berkat ini, dia berhasil lolos dari malapetaka Jika bukan karena air liur naga sejati, bahkan jika dia selamat, kemungkinan besar dia akan terluka parah Di kejauhan, mata emas Jin Chan Zi terlihat berkedip lembut saat berkata, kau memang menarik Pantas saja kau menarik perhatian Meskipun aku tidak tahu mengapa kau bisa lolos tanpa cedera, aku yakin itu bukan kemampuanmu sendiri Jika aku tidak salah, kau memiliki harta pelindung Apakah aku benar, hal semacam itu seharusnya ada batasnya, bukan Jadi meskipun itu bisa menyelamatkanmu sekali, bisakah itu menyelamatkanmu dua kali, atau bahkan sepuluh kali Jin Chan Zi tersenyum saat aliran genesis ki hijau giyok yang menakjubkan perlahan bangkit dari tubuhnya Tekanan genesis ki yang menindas menyapu manor, menyebabkan ekspresi ketakutan melintasi wajah semua murid utama yang hadir Suara Jin Chan Zi dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas Jelas bahwa kegagalan serangan sebelumnya telah membuatnya marah, jadi sekarang dia bermaksud untuk menyerang lagi Zhou Yuan secara alami merasakan aura berbahaya yang memancar dari Jin Chan Zi serta rasa dingin yang menusuk tulang menembus mata Jin Chan Zi Tapi dia tidak takut, Jin Chan Zi memang kuat, tapi tidak akan mudah membunuh Zhou Yuan jika dia sudah mengaktifkan mode tempurnya Apa kau tidak ingin lari? Jin Chan Zi tidak bisa menahan senyum saat melihat Zhou Yuan masih berdiri di tempatnya Majulah kau bajingan istana suci Kau hanyalah sampah yang tidak berguna di mataku, dasar anjing istana suci, aku tidak takut padamu, bangsat kau Zhou Yuan berteriak dengan nada lantang Kalau begitu, mati Teriak Jin Chan Zi Dia melangkah ke depan dan hendak menyerang Saat dia melangkah keluar, tubuhnya tiba-tiba membeku di tempatnya Dia merasakan gelombang energi yang sangat berbahaya, yang membuat kulitnya segera mengencang Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke arah pagoda batu di dekatnya Seolah-olah dia sedang menyaksikan musuh besar turun Di sana, seorang gadis yang sangat menakjubkan dengan jubah Qian berdiri melawan angin Tubuhnya yang anggun dan wajahnya yang cantik mempesona, tapi matanya yang jernih tertuju pada Jin Chan Zi, tanpa emosi Bibir merahnya sedikit terbuka, dan suara sedingin es yang menusuk tulang perlahan keluar Kau ingin dia mati, ada amarah yang halus, hampir tak terlihat dalam suaranya Ketika suara sedingin es dan tulang keluar dari bibir merah gadis cantik yang berdiri di puncak pagoda batu Suhu seluruh istana tiba-tiba turun drastis Niat dingin itu cukup untuk membuat banyak orang gemetar Mereka menoleh untuk melihat sosok cantik dengan mata terbuka lebar karena ketakutan Siapa itu? Dari pola di lengan bajunya, dia pasti seseorang dari sekte Chang Suan Tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang berani berbicara dengan Jin Chan Zi seperti itu Dia pasti seorang terpilih dari sekte Chang Suan Tapi aku belum pernah mendengar bahwa ada orang seperti itu di antara tujuh sekte terpilih dari Chang Suan Selain itu, di antara mereka, hanya Lee King Chan yang seorang wanita dan dia juga sangat cantik Tapi itu bukan dia Gumaman suara-suara membahas identitas wanita itu, tetapi banyak orang dipenuhi dengan kebingungan Bagaimanapun, Yao Yao belum masuk dalam daftar terpilih dari sekte Chang Suan, begitu banyak orang yang tidak mengenalnya Yao Yao, meskipun orang lain tidak mengenalnya, Zuo Kyu King Yu tidak, dan dia melompat berdiri di pavilion Mata indahnya menatap wanita anggun dan cantik di puncak pagoda Salah satu murid utama dari Istana Seratus Bunga Peri tidak bisa tidak bertanya, King Yu, siapa dia? Kejutan yang dibawa gadis berjubah Qian dengan penampilannya tidaklah kecil Meskipun tidak semua orang dapat mendeteksi fluktuasi genesis Ki yang sangat kuat darinya Aura berbahaya yang dipancarkan tubuhnya tidak dianggap lemah jika dibandingkan dengan Jin Chan Zi Namanya Yao Yao, dan dia juga dari Benua Changmang Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zou Yuan, jawab Zuo Kyu King Yu Dia juga dari Benua Changmang Murid utama Istana Seratus Bunga Peri tercengang Bagaimana dengan kekuatannya? Zuo Kyu King Yu menjelaskan Yao Yao sangat misterius, dan saya tidak tahu kekuatan aslinya, tapi dia adalah yang terkuat di antara kita Bahkan Zou Yuan tidak sekuat dia Jin Chan Zi itu sudah kehabisan keberuntungan sekarang Murid utama Liu Fu dari Sekte Hantu Surgawi menyelah Apakah kamu bercanda? Jin Chan Zi berada di peringkat lima besar dari daftar terpilih, dan hanya ada sedikit terpilih yang bisa mengalahkannya Zuo Kyu King Yu, bagaimanapun, hanya memberinya pandangan sekilas dan tidak peduli dengan pendapatnya sama sekali Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan untuk membuat keberuntungan Jin Chan Zi abis Yao Yao Ketika Zou Yuan melihat sosok yang dikenalnya, dia juga terkejut sejenak, tetapi kemudian wajahnya bersinar dengan senyum lebar, dan dia buru-buru melambai padanya dengan antusias Tapi Yao Yao hanya meliriknya dan menarik pandangannya, membuat Zou Yuan sedikit kesal Dia tahu bahwa Yao Yao telah menyaksikan adegan Jin Chan Zi yang secara diam-diam menyerangnya dan bahwa dia sekarang tidak senang padanya karena terlalu ceroboh Mengabaikan Zou Yuan, Yao Yao mengalihkan pandangan dinginnya ke Jin Chan Zi Jin Chan Zi juga memfokuskan perhatiannya pada Yao Yao Jadi kamu terpilih baru dari sekte Chang Suan Kamu datang begitu cepat, tetapi karena kamu telah tiba, sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengajari anak itu pelajaran Masalahnya berakhir di sini hari ini, ucap Jin Chan Zi tersenyum Dengan itu, dia melangkah ke sisi istana suci Tubuhnya, bagaimanapun, baru saja bergerak ketika semburan tiba-tiba kekuatan roh tak terlihat melesat ke arahnya Cian Genesis Ki keluar bersiul dari tubuh Jin Chan Zi Membentuk lingkaran cahaya di sekeliling tubuhnya untuk secara paksa menekan kekuatan roh yang tak terlihat Tubuhnya sedikit gemetar Siapa bilang masalahnya selesai hari ini? Ucap Yao Yao Dia menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk Jin Chan Zi juga balas menatap Yao Yao dengan mata emasnya Mencibir, oh Jangan bilang kamu masih ingin melawanku Berbagai sekte terpilih semuanya mencoba menaklukkan pegunungan grid mitik Kita berdamai satu sama lain Apakah Anda ingin merusak kedamaian ini? Anda ingin membuat semua pihak bertarung lagi dan melewatkan kesempatan besar ini? Yao Yao mengerutkan kening Kesempatan itu, apa hubungannya denganku? Dan apa hubungannya denganku jika kau tidak mengerti? Jin Chan Zi menatapnya dengan tatapan kosong Dia dikenal memiliki temperamen yang tidak dapat diprediksi dan melakukan apapun yang dia inginkan Namun, dia tidak mengharapkan gadis cantik yang mengejutkan di depannya untuk bertindak dengan sedikit pengekangan Sehingga bahkan peluang terbesar di mitik utopia tampaknya tidak membebani apapun di matanya Apa yang ingin kamu lakukan? Jin Chan Zi berkata dengan dingin Aku berkata, karena kau ingin dia mati, maka kau akan mati dulu Yao Yao mengalihkan pandangannya, tapi semburan kekuatan roh muncul dari antara alisnya yang indah Beng, seluruh area berguncang dengan keras Dan banyak orang menatap dengan ketakutan di tanah yang bergetar dan terbelah Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara Seolah-olah dibungkus oleh tangan raksasa dan membentuk bulatan bulat yang luar biasa Bayangannya menyelimuti separuh manor, suolah Itu terlempar ke bawah, permukaannya ditutupi dengan kekuatan roh Bahkan udara meledak dengan suara ledakan Mata Jin Chan Zi menyusut, dan dia langsung bertindak Dia bertepuk tangan, mengirimkan genesis kician Itu langsung berubah menjadi telapak tangan besar saat itu melonjak ke udara Tangan jutaan racun Di sekitar telapak tangan genesis ki, ki beracun naik dengan bau yang menyengat Bumim, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan sengit Menyebabkan seluruh istana bergetar hebat seolah-olah langit runtuh Gelombang kejut menghantam manor dan langsung meratakan semuanya Sosok yang tak terhitung jumlahnya diledakan dengan menyedihkan, mendarat di mana-mana Mereka menatap neri di tengah tabrakan Di sana, gadis cantik berbaju cian masih berdiri di atas puncak pagoda Dan di kejauhan, tubuh Jin Chan Zi tergoyahkan ke belakang karena benturan Wajahnya sedikit muram Di sudut matanya, bahkan ada bekas darah Kekuatan roh yang begitu kuat Jin Chan Zi berkata dengan murung Meskipun dia telah menghancurkan bola raksasa itu Kekuatan roh yang dikandungnya masih terus membombardirnya tanpa henti sampai pikirannya berdenyut kesakitan Jika dia tidak menetralkan dampaknya dengan genesis ki dengan cukup cepat Bahkan rohnya akan dimusnahkan oleh kekuatan roh lawannya Pemandangan ini menarik nafas keheranan dari kerumunan di sekitar manor Tidak ada yang mengira Jin Chan Zi akan dirugikan Gadis berpakaian cian itu sungguh menakutkan Ucap murid utama Liu Fu dari sekte hantu surgawi Zuo Kyu King Yu tidak bisa membantu tetapi mendecahkan lidahnya dengan takjub Dia kemudian melirik Liu Fu dari sekte hantu surgawi dan tersenyum Bagaimana menurut Anda? Wajah Liu Fu benar-benar pucat saat dia menatap Yao Yao dengan ketakutan Dia memberi Zuo Kyu King Yu senyuman malu Dan dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun Bahkan Jin Chan Zi tidak bisa menghadapinya Jadi belalang seperti dia tidak boleh berpikir untuk melompat Atau dia akan mudah dihancurkan sampai mati Mengingat pemahamannya tentang terpilih dari sekte hantu surgawi Mereka sama sekali tidak akan membalasnya Di bangunan yang rata, Jin Chan Zi menatap Yao Yao dan berkata dengan suara dingin Apakah kamu sudah cukup bermain? Bermain Yao Yao berkata dengan ringan Apa menurutmu aku mempermainkanmu? Aku baru saja mengatakan itu karena kau ingin dia mati Maka kau harus mati di sini hari ini Ketika suaranya jatuh, kekuatan roh tak terbatas terkumpul di antara alisnya sampai Akhirnya, itu membentuk nyala api yang hampir tak terlihat Nyala api dengan lembut melayang ke bawah dan mendarat di tangannya yang indah Api yang tak terlihat itu tampak sangat tipis dan lemah Tetapi ketika Jin Chan Zi melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan pupil vertikalnya menyusut menjadi seukuran ujung jarum Spirit Flame Suaranya terdengar ngeri Gumpalan api tak terlihat membara di tangan indah Yao Yao Itu tidak memberikan kekuatan yang menghancurkan bumi Tetapi ketika itu muncul, bahkan Jin Chan Zi tiba-tiba mengubah ekspresi dan matanya berkedip ketakutan Itu karena nyala api yang tak terlihat adalah nyala api roh, api roh Itu adalah nyala api misterius yang terbentuk dari kekuatan roh Secara umum, jika seseorang ingin memurnikan api roh Roh seseorang setidaknya harus mencapai tingkat ketiga dari tahap transformasi Tahap transformasi roh melampaui puncak kesempurnaan dan bisa menyaingi tahap tinggal ilahi Meskipun api roh di tangan Yao Yao hanyalah gumpalan dan mungkin tidak dianggap sebagai api roh yang sebenarnya, kekuatannya masih sangat menakutkan Api roh tidak akan melukai tubuh orang yang dipukulnya Tetapi jika itu menyentuh roh, itu akan membakarnya, meninggalkan cangkang kosong dari tubuh Selain itu, flame roh tidak berbentuk dan tidak berwarna Dan, menambah kemisteriusan dan keanehannya, mustahil untuk mendeteksi keberadaannya kecuali seseorang menggunakan semua kekuatannya untuk melihatnya Dalam menghadapi lawan yang memiliki api roh, tidak ada yang berani meremehkan api roh Mereka malah akan memusatkan semua perhatian mereka pada lawan mereka karena, dengan sedikit kecerobohan, api roh diam-diam dapat menyerang tubuh mereka dan langsung membakar roh mereka Oleh karena itu, kelahiran flame roh bisa dikatakan sebagai senjata hebat bagi mereka yang mengolah roh Karena inilah Jim Chan-Zi sangat terkejut dan ketakutan ketika dia mendeteksi api roh di tangan Yao Yao Bagaimanapun, itu menunjukkan bahwa kondisi roh Yao Yao sangat dekat dengan tahap transformasi Berdasarkan tingkat spirit saja, tidak ada di antara generasi muda istana suci mereka yang mampu mencapai tahap ini Hu, Jim Chan-Zi menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya yakin bahwa Yao Yao benar-benar ingin dia mati di sini Dan semua ini untuk murid utama Zhou Yuan Wanita gila, Jim Chan-Zi bergumam di dalam hatinya Wu, ngamun, Yao Yao tidak memperhatikan pikirannya Ketika gumpalan api roh terbentuk di telapak tangannya, jarinya yang ramping menjentikan ke depan dan api roh yang tak terlihat tiba-tiba melesat keluar Kecepatannya terlalu cepat untuk dideskripsikan, dan menambahkan penampilannya yang tidak berbentuk dan tidak berwarna Hampir tidak mungkin untuk mendeteksi lintasannya Tapi pupil Jim Chan-Zi dengan cepat menyusut saat dia dengan cepat mundur tanpa ragu sedikitpun Dia melemparkan lengan bajunya, dan semburan genesis ki menyapu untuk membentuk penghalang pertahanan di depan tubuhnya Puh, puh, tapi ketika gumpalan api roh menyapu itu, sebuah lubang kecil tiba-tiba muncul Penghalang cahaya masih ada, tapi gumpalan api roh telah menembus dan terus membidik Jim Chan-Zi Setelah flame roh menyerang, itu tidak akan pernah berhenti kecuali itu menghabiskan kekuatan roh di dalamnya The Spirit Flame dengan cepat mengejar sosok Jim Chan-Zi yang mundur dengan cepat Ketika tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini, ekspresi mereka berkedip karena terkejut dan ngeri Dan ketika tatapan mereka beralih ke gadis di puncak pagoda, ekspresi ketakutan pasti muncul di wajah mereka Tidak ada yang menyangka bahwa gadis berpakaian cian bisa membuat istana suci terpilih yang menempati peringkat kelima di daftar terpilih berulang kali mundur Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat seseorang terdiam Di atas manor yang rata, Jim Chan-Zi terus-menerus mundur Tetapi dia segera menemukan bahwa Spirit Flame semakin cepat dan lebih cepat dan tidak mungkin baginya untuk menghindar Alis Jim Chan-Zi berkerut dan tatapan tajam muncul di mata emasnya Dia tahu dia tidak bisa terus menghindar, dan karena itu masalahnya, dia hanya bisa secara paksa menahan api roh Jika dia mengambil api roh dengan tubuh fisiknya, bagian dalam tubuhnya akan menjadi medan perang Dan lapisan demi lapisan Genesis Ki akan mencoba untuk menghalangi dan memusnahkan api roh Meskipun dia akan tetap menderita dan bahkan mungkin merusak jiwanya Menghadapinya dengan tubuhnya masih lebih baik daripada harus menghindar terus-menerus Setelah mengambil keputusan, Jim Chan-Zi segera berhenti Mata celah emasnya menatap api tak terlihat yang dengan cepat melaju kencang Dia mengatupkan giginya dan mengaktifkan Genesis Ki di tubuhnya, siap untuk menahan serangan secara paksa Suosh, api tak terlihat menyapu dan tidak lebih dari 1 meter dari Jim Chan-Zi Namun, saat gumpalan api akan menerkam ke tubuh Jim Chan-Zi Telapak tangan ramping tiba-tiba terentang dari udara tipis dan menangkap gumpalan itu Dan begitu api roh melakukan kontak, itu langsung menembus kulit dengan sekejap Jim Chan-Zi sedikit terkejut, dia mendonga untuk melihat sosok berdiri di sampingnya Itu adalah pria tampan dengan rambut putih Dia memiliki dua gumpalan rambut yang menggantung di pipinya Dan masing-masing digantung melalui manik berwarna merah darah Kedua manik itu bersinar dengan kilau samar Hua, saat pria berambut putih itu muncul, keributan segera pecah di manor Dan semua mata menatapnya dengan hormat Gambar ini sangat mereka kenal Orang nomor satu di daftar pilihan, Jiang Taisen Tidak ada yang mengira orang seperti dia akan muncul Dan di bawah tatapan penuh hormat yang tak terhitung jumlahnya Jiang Taisen menyipitkan matanya, wajah tampannya sedikit berkedut Warna kedua manik-manik merah darahnya semakin cerah Terbukti, dia telah menarik api roh ke dalam tubuhnya dan pertempuran sengit pecah di dalam dirinya Beberapa menit kemudian ketika dia menghela nafas panjang dan matanya langsung terbuka Melihat Yao Yao di puncak pagoda, dia berkata, sungguh api roh yang kuat memang pantas mendapatkan reputasinya Dia benar-benar telah menetralkan api roh di tubuhnya Yao Yao memandang Jiang Taisen dengan acuh-ta'acuh dengan matanya yang indah Dan ekspresinya tidak banyak berubah karena kemunculannya yang tiba-tiba Jiang Taisen tersenyum Teman dari sekte Changsuan, mari kita tinggalkan masalah hari ini di sini Apa yang kau katakan? Yao Yao menjawab dengan acuh-ta'acuh Saat dia menyerang sebelumnya, dia sepertinya tidak berpikir untuk berhenti Jiang Taisen tersenyum Jika teman ini masih ingin bertarung, maka aku akan mencoba flem rohmu sebagai gantinya Menatap Yao Yao, rambut putihnya dengan lembut berkibar tertiup angin Dan kekuatan menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya Tiba-tiba, suara yang agak rileks dan malas terdengar Jiang Taisen, meskipun aku malas, aku tidak akan membiarkan kau menindas orang-orang dari sekte Changsuanku Sesosok muncul di depan Yao Yao, kepalanya yang botak dan mulus bersinar dalam cahaya Ketika banyak tatapan jatuh pada sosoknya, teriakan bergemuruh terdengar di sekitar Manor Itu adalah cuking dari sekte Changsuan, peringkat kedua dalam daftar pilihan surga Changsuan Suos, suos, suara angin yang menusuk bergema berulang kali saat banyak bayangan mengesankan mendarat di sekitar Manor satu demi satu Yang terpilih dari setiap sekte telah tiba Mereka semua menatap ke tengah Manor pada orang yang paling mempesona Lagi pula, bahkan di antara banyak Chosens, beberapa orang itu adalah eksistensi teratas Di bawah tatapan penuh rasa takut dan hormat yang tak terhitung jumlahnya, cuking mengusap kepalanya Dia memandang Jiang Taisen di seberangnya dan menyeringai, memperlihatkan gigi putih halus dan senyum yang sangat cerah Jiang Taisen, jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu Pandangan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah reruntuhan Manor yang hancur Suasana yang berbeda mengambil alih tempat ketika Jiang Taisen dan Cuking muncul Untuk berpikir bahwa peringkat pertama dan kedua didaftar terpilih saling berhadapan Tidak ada lagi yang perlu dikatakan tentang reputasi Jiang Taisen di benua Seng Tzu Yang dibangun oleh pencapaian pertempuran tiada taraf yang dia sendiri lakukan Meskipun Cuking memiliki lebih sedikit prestasi pertempuran, dia masih merupakan sosok yang sangat terkenal Praktis semua orang di benua Seng Tzu tahu bahwa pemimpin dari sekte Chang Tzuan terpilih terkenal malas Reaksi pertamanya terhadap masalah yang datang mengetuk pintu ini adalah melarikan diri dengan tergesa-gesa alih-alih menyelesaikannya Tentu saja, meskipun dia terkenal karena malas, tidak ada yang meragukan kekuatan Cuking Dia dan Jiang Taisen telah bertarung sebelumnya, dan meskipun Jiang Taisen akhirnya menjadi pemenang Cuking berhasil melarikan diri tanpa cedera Dengan kata lain, Jiang Taisen telah gagal untuk menyerahkan belas kasihan Cuking Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat Cuking Banyak orang yang secara alami menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi ketika dua anggota paling menonjol di antara generasi muda surga Chang Suan Bentrok Di tengah reruntuhan manor, mata Jiang Taisen yang panjang dan sipit berubah menjadi garis saat dia tersenyum sedikit dan menatap Cuking Memberikan perasaan yang tampaknya ramah Cuking, sangat jarang melihatmu secara sukarela berkelahi Cuking membelai wajah tampannya saat dia diam-diam melirik Yao Yao Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan karena dia pasti tidak akan memberinya kedamaian jika dia memilih untuk tidak bertindak Selain itu, meskipun dia memang sangat malas, sebagai pemimpin dari sekte Chang Suan terpilih Dia tidak mungkin duduk diam dan melihat Jiang Taisen berusaha untuk berurusan dengan Yao Yao Jiang Taisen, ikuti aku jika kau ingin bertarung Cuking menghela nafas Jiang Taisen tersenyum dan berkata Sejujurnya aku ingin melawanmu lagi, tapi sekarang bukan waktunya Cuking, terpilih dari berbagai sekte saat ini sedang mencoba untuk membuka jalan ke area yang lebih dalam di pegunungan Great Mythic Dan situasinya hanya akan berubah menjadi kacau jika kita harus bertarung Jika itu terjadi, akan menjadi lebih sulit untuk mendapatkan berkah terbesar yang tersembunyi di area terdalam dari pegunungan Great Mythic Karena itu, saya menyarankan agar kita berdua mundur selangkah hari ini dan menempa gencatan senjata sementara Bagaimana kedengarannya menurut Anda? Lagi pula, jika Anda benar-benar ingin bertarung, saya yakin istana suci akan lebih dari memuaskan Anda semua ketika waktunya tepat Kata Jiang Taisen dengan sikap penuh makna Cuking berseri-seri dan berkata, hasil terbaik adalah kalian harus mengaku kalah Jiang Taisen menggelengkan kepalanya Aku tidak mengakui kekalahan, tapi menyarankan agar kita berdua mundur dari masalah ini Cuking dengan acuh tak acuh berkata, berarti kau mengatakan imbang Sudut bibir Jiang Taisen bergerak sedikit Cuking menjadi semakin mehir dalam provokasinya yang menjengkelkan Cuking menoleh, melihat ke arah Yao Yao saat dia menunjukkan senyum ramah Adik Yao Yao, lihat, mereka sudah mengaku kalah, mari kita maafkan mereka kali ini Yao Yao meliriknya dengan acuh tak acuh Dan jika aku mengatakan tidak, Cuking membenturkan dadanya dan menyatakan Jika kamu mengatakan tidak, kita akan berperang Kalau begitu berperang, kata Yao Yao Ekspresi Cuking membeku sesaat sebelum ekspresi pahit muncul di wajahnya Semua faksi telah mencapai kesepakatan sementara untuk pertama-tama mengatasi pegunungan grid mitik Dan dengan demikian menyerukan gencatan senjata di antara banyak terpilih Siapapun yang melanggarnya kemungkinan besar akan memancing kemarahan mayoritas Saat Cuking kehabisan akal, Zou Yuan muncul di samping Yao Yao Menatapnya, dia berkata, mari kita tinggalkan masalah ini sekarang Yao Yao dengan tegas berkata, beri aku alasan Zou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Jin Chan Zi berambut emas saat cahaya dingin melintas di matanya Jin Chan Zi juga merasakan tatapannya dan dia membalasnya dengan tampilan acuh-ta'acuh Sudut mulutnya terangkat dan dia tidak berusaha menyembunyikan penghinaan di matanya Dia jelas tidak menganggap serius Zou Yuan sama sekali Zou Yuan perlahan menjawab, karena saya akan menghadapinya Dia tidak menyembunyikan kata-katanya, membiarkan Jiang Taishan dan Jin Chan Zi mendengarnya juga Jiang Taishan terus tersenyum tipis, sementara Jin Chan Zi tidak bisa menahan tawa pelan Senyuman lucu tergantung dari sudut bibirnya saat dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri Dasar bodoh Semua orang yang mendengar kata-kata Zou Yuan menggelengkan kepala Jelas menganggapnya sebagai Zou Yuan yang mencoba bertindak keras dalam upaya untuk mendapatkan kembali wajahnya Tak satu pun dari mereka bisa menanggapi kata-katanya dengan serius Sebaliknya, hanya ada keseriusan di mata cerah Yao Yao saat dia menatap lurus ke arah Zou Yuan Embun bekul di wajahnya perlahan surut, dia mengangguk pelan dan berkata, kamu memang memiliki tulang punggung Dia secara alami mengerti bahwa Zou Yuan hanya akan bisa tumbuh jika dia membiarkan dia secara pribadi berurusan dengan musuh-musuhnya Namun, ketika dia tiba lebih awal, dia kebetulan melihat Jin Chan Zi melancarkan serangan diam-diam terhadap Zou Yuan Menyebabkan jantungnya melonjak dengan niat membunuh dan amarah Karena itu, dia telah menyerang Jin Chan Zi tanpa sedikitpun keraguan Yao Yao melirik Jin Chan Zi sebelum mengalihkan pandangannya Dia dengan lembut berkata, kalau begitu kamu akan menjadi orang yang mengambil nyawanya Setelah melihat Yao Yao akhirnya mundur, Chu Qing menghela nafas lega sebelum mengacungkan jempol ke Zou Yuan Dia sepertinya satu-satunya di sekte Changsuan yang setidaknya bisa menahan Yao Yao sedikit Chu Qing tidak takut dengan istana suci, tapi ini memang bukan waktunya untuk bentrok Jiang Tai Sen, silakan pergi Chu Qing berbalik dan melihat ke arah Jiang Tai Sen dan yang lainnya Untuk sesaat Chu Qing terdiam Dia kemudian menurunkan pandangannya sedikit dan berkata Namun, ada sesuatu yang harus saya peringatkan terlebih dahulu Meskipun istana suci kuat, jangan terlalu meremehkan sekte Changsuan Jiang Tai Sen dengan lembut terkekeh dan berkata, sekte Changsuan adalah mantan penguasa surga Changsuan Bagaimana mungkin istana suci berani meremehkan kalian? Namun, dia memberi sedikit pendekanan ekstra pada mantan Mata Jiang Tai Sen kemudian menoleh ke arah Zou Yuan saat dia berkata dengan penuh minat Jadi kamu adalah Zou Yuan Anda cukup menarik, namun, jika hanya ini Anda Apa hak Anda untuk menarik perhatian master istana kami? Hanya dia dan Jin Chan Zi yang bisa mendengar beberapa kata terakhirnya Zou Yuan sedikit mengernyit di bawah tatapan Jiang Tai Sen Dia bisa merasakan bahwa Jiang Tai Sen sepertinya menatapnya seolah-olah sedang mencari mangsa Jiang Tai Sen dengan cepat menarik pandangannya, bagaimanapun, dan melirik murid kepala istana suci terdekat dan murid normal Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan meninggalkan kota Dia tidak berniat untuk bertanya kepada mereka tentang kerugian mereka Karena mereka tidak cukup kuat, mereka lebih baik mati agar tidak menyanyiakan sumber daya budidaya istana suci Jin Chan Zi mengikuti, saat dia pergi, pupil vertikal emasnya berhenti sejenak di Zou Yuan saat dia dengan seenaknya berkata Kamu beruntung kali ini Tapi kamu mungkin tidak akan mendapatkan keberuntungan yang sama jika kita bertemu lagi Zou Yuan menatapnya dan perlahan berkata Saat kita bertemu lagi, mungkin itu saatnya bagi orang lain untuk menggantikan posisi peringkat kelimamu di daftar terpilih Karena kau akan kubunuh Jin Chan Zi tidak bisa menahan tawa Dia melirik Zou Yuan sekali lagi dengan jijik, genesis ki bangkit dari bawah kakinya Saat dia pergi, tawa sedingin es bergema di belakangnya Ocehan delusi dari orang bodoh Aku akan menunggu untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri Saat sisi istana suci pergi, suasana tegang di atas vila yang hancur perlahan mulai rileks Berbagai golongan menghela nafas lega Meskipun mereka telah melewatkan pertempuran antara Jokim dan Jiang Taisen Mereka memahami bahwa masalah paling penting yang dihadapi berbagai sekte adalah berkah terbesar yang tersembunyi di kedalaman pegunungan grid mitik Jika faksi terkuat, istana suci dan sekte changsuan bertarung Itu pasti akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan Oleh karena itu, kedua belah pihak pada akhirnya mundur adalah hasil terbaik Ketika Cuking, Yao Yao dan Zhou Yuan mendarat Tang Muqsin dan murid sekte changsuan lainnya dengan cepat berlari ke depan untuk menemui mereka Apakah kamu baik-baik saja saudara junior Zhou Yuan? Suara Tang Muqsin dipenuhi dengan perhatian saat dia melihat ke arah Zhou Yuan Zhou Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya Saudara laki-laki Zhou Yuan benar-benar meningkatkan moral kita kali ini Tang Muqsin menyeringai lebar Murid-murid utama lainnya mengangguk setuju Bahkan Bai Lice, yang biasanya berselisih dengan Zhou Yuan, terdiam Kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan memang jauh melampaui kekuatan mereka sendiri Terlepas dari apakah itu pukulan dahsyat yang dilancarkan Zhou Jing Atau bagaimana dia kemudian berjalan pergi tanpa cedera dari serangan diam-diam Jin Chanzi Prestasi Zhou Yuan menunjukkan bahwa dia sudah berada di depan mereka Jika mereka berduel lagi sekarang, Bai Lice tahu bahwa dia jauh dari tandingan Zhou Yuan Chu Kim menguap dan berkata, sebagai seseorang yang menjadi murid utama puncak Saint Genesis dalam waktu kurang dari 2 tahun Saudara laki-laki junior Zhou Yuan secara alami tidak sesederhana yang kalian pikirkan Hanya kalian yang tidak cukup pandai yang berani memprovokasi dia Mendengar kata-kata Chu Kim, Tang Muqsin dan murid-murid utama lainnya tanpa sadar melihat ke arah Bai Lice Wajahnya adalah campuran hijau dan putih yang jelek Itu setelah semua puncak pedang komet yang paling menentang Zhou Yuan Di tengah suasana yang canggung, Zhou Yuan terbatuk-batuk lalu tersenyum dan berkata Kakak senior Chu Kim terlalu menyanjungku Bagaimana orang bisa tahu nilai sejatiku lebih baik daripada diriku sendiri? Chu Kim terkekeh Dia berkata, apakah kamu benar-benar berencana untuk bertarung dengan Jin Chan Zi? Dia tahu bahwa Zhou Yuan tidak melakukan tindakan keras sebelumnya dan bahwa dia serius untuk menjatuhkan Jin Chan Zi Selain itu, mengingat karakter Zhou Yuan, tidak mungkin dia rela membiarkan masalah itu pergi tanpa alasan yang bagus Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah saat dia mengangguk pelan dan berkata Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar ingin membunuhku Karena itu masalahnya, saya tidak mungkin duduk diam dan menunggu kematian, bukan? Jika ada kesempatan, saya secara alami akan membunuhnya Meskipun dia belum pernah bertemu Jin Chan Zi sebelumnya Zhou Yuan telah merasakan niat membunuh yang tak tertandingi dari serangan Jin Chan Zi sebelumnya Dia tahu bahwa meskipun Jin Chan Zi telah gagal kali ini, dia pasti akan menunggu kesempatan berikutnya Karena itu masalahnya, Zhou Yuan akan mencari cara apapun agar dia bisa membunuhnya Ekspresi Tang Muxin dan yang lainnya sedikit berubah Mereka jelas tidak mengira Zhou Yuan memiliki keberanian sedemikian rupa pada Jin Chan Zi Orang harus tahu bahwa dia adalah serdadu kelima dalam daftar terpilih Jin Chan Zi adalah seseorang yang bahkan bisa menandingi orang-orang seperti Kong Seng dan Li Qingcan dari sekte Chang Suan mereka Zhou Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai kepalanya yang bersih dan botak sambil berkata Jangan gegabah, Jin Chan Zi bukanlah musuh yang mudah Jika Anda benar-benar ingin menghabisinya, kita akan menemukan kesempatan untuk mengepung dan membunuhnya dengan beberapa terpilih lainnya dari sekte kita Kata-kata ini segera menarik perhatian semua orang Tang Muxin bergumam, kakak senior Chu Qing, kamu biasanya mengeluarkan aura malas Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan begitu licik Chu Qing terkekeh dan berkata, meskipun saya sedikit malas, bukan berarti saya idiot Selain itu, saya yakin jika diberi kesempatan, Jiang Taishen juga akan membunuh terpilih dari sekte Chang Suan kita tanpa ragu-ragu Zou Yuan tidak bisa menahan tawah Meskipun kakak laki-laki Chu Qing tampak lesu dan cengeng sepanjang waktu, dia bisa melihat lebih jelas daripada orang lain Namun ini tidak aneh, hanya orang bodoh yang meremehkan orang yang berhasil menjadi pemimpin dari sekte Chang Suan Itu secara alami akan menjadi yang terbaik jika ada kesempatan Jika tidak, saya akan memikirkan cara lain Zou Yuan terkekeh, dia tidak terlalu keras kepala Jika dia bisa meminjam kekuatan orang lain untuk mencapai tujuannya, secara alami tidak perlu membahayakan nyawanya secara gegabah Seperti yang dikatakan Chu Qing, Jin Chan Xi memang sangat kuat Meskipun Zou Yuan saat ini memiliki banyak kartu truf di gudang senjatanya akan lebih berbahaya baginya untuk mencoba membunuh Jin Chan Xi dengan tangannya sendiri Jika dia bisa menemukan kesempatan untuk naik ke lapisan ke delapan, peluangnya akan menjadi lebih baik Saat mereka berbicara, Yao Yao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu di mana kelompok dari golongan lain sedang berkumpul Dia melihat beberapa sosok familiar di antara mereka Yao Yao menarik Zou Yuan, menyebabkan dia mengalihkan pandangannya juga Kebahagiaan segera muncul di wajahnya ketika dia menemukan beberapa sosok tertentu Qing Yu, Li Chun Jun, Ming Zhan, Zen Su Para sahabat yang datang ke benua Zheng Su bersama-sama akhirnya bertemu lagi Di kejauhan, Zou Qiu Qing Yu memberikan Zou Yuan senyuman yang mempesona saat dia menunjuk ke murid-murid yang berkumpul di belakangnya Dia kemudian menunjuk ke pegunungan misterius yang jauh Bibir merah Yao Yao sedikit terbuka saat dia berkata, dia bilang tidak perlu bertemu untuk saat ini Kemungkinan akan ada kesempatan bagi kita untuk berkumpul setelah memasuki pegunungan Great Mitik Zou Yuan tersenyum pada mereka dan mengangguk Dengan pesannya yang disampaikan, Zou Qiu Qing Yu meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melompat kembali ke sisi istana 100 bunga peri Li Chun Jun, dengan mata terbungkus kain hitam, menatap Zou Yuan sejenak sebelum menepuk pedang raksasa di punggungnya Ming Zhan meninjutin Junya, wajahnya dipenuhi nafsu pertempuran Zen Su terbatuk pelan dua kali, melirik Zou Yuan untuk terakhir kalinya sebelum berbalik untuk pergi Saat Zou Yuan memperhatikan mereka pergi, dia dengan lembut berkata Sepertinya mereka memiliki pengalaman yang berbeda di sekte masing-masing Yao Yao berkata, setiap sekte memiliki aturannya sendiri, dan hal-hal secara alami akan berbeda Dan secara alami manusia akan selalu beradaptasi dengan lingkungannya Zou Yuan menghembuskan nafas dan berkata, aku harap apapun yang terjadi Mereka akan tetap menjadi teman yang sama yang telah keluar dari benua Changmang bersama kita Dia segera menggelengkan kepalanya saat dia membuang perasaan rumit di hatinya Saat ini, Chu Qing berkata, kita juga harus bersiap-siap Zou Yuan mengangguk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Kakak senior Chu Qing, apakah pegunungan mitik besar adalah tujuan akhir kita? Chu Qing terkekeh sebelum menjawab, pegunungan grid mitik sudah menjadi salah satu area terdalam di mitik utopia Jika aku tidak salah, itu harus menjadi tujuan akhir kita Apa yang tersembunyi di pegunungan grid mitik? Lokasi harta karun Kami sebelumnya menemukan lokasi harta karun enam warna Lokasi harta karun enam warna, iya Kalian sangat beruntung bisa menemukan satu di daerah terluar Chu Qing tertawa saat dia membuat tanda enam dengan tangannya Namun, total enam belas lokasi harta karun enam warna telah muncul di pegunungan grid mitik Tang Muk Xin dan yang lainnya segera tersentak di samping mereka Bahkan Zou Yuan agak tercengang Sangat beruntung dari mereka telah menemukan lokasi harta karun enam warna Tetapi enam belas sudah muncul di pegunungan grid mitik Apa-apaan ini, Chu Qing menepuk bahu Zou Yuan dan berkata dengan suara misterius Tidak perlu kaget Jika tebakan kami benar, lokasi harta karun enam warna ini hanyalah hidangan pembuka Sebuah berkah besar yang melampaui imajinasi kita harus disembunyikan di suatu tempat jauh di pegunungan grid mitik Faktanya, berkah ini kemungkinan besar akan melampaui hadiah terbesar dari semua bukaan sebelumnya dari mitik utopia Di luar pegunungan grid mitik Wow, angin kencang genesis ki mendatangkan malapetaka di daerah tersebut Menciptakan lapisan angin tebal dan raksasa yang menyelimuti pegunungan Dibandingkan di luar, pada dasarnya ini seperti hidup di dua dunia yang berbeda Zou Yuan dan murid sekte Changsuan lainnya saat ini berkumpul di salah satu puncak gunung Wajah mereka menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran saat mereka menatap angin kencang genesis ki yang merusak di depan mereka Mereka merasa sangat kecil di hadapan kekuatan alam Tatapan Chu Qing menyapu seluruh kelompok saat dia berkata Aku akan merobek bagian dalam genesis ki nanti, jadi pastikan untuk mengikuti di belakangku Aku akan melindungi kelompok dari depan, sedangkan adik perempuan Xiao Yao akan melindungi dari belakang Dalam menghadapi angin kencang genesis ki, bahkan Chu Qing memasang ekspresi yang sedikit muram Bahkan seseorang sekuat dia hanya bisa merobek lorong kecil, dan itu pasti akan menjadi bencana jika dia terseret ke dalamnya Pemandangan ekspresinya secara alami memberi tahu yang lain tentang betapa berbahayanya itu, menyebabkan mereka segera mengangguk sedikit lebih kuat dari biasanya Hanya mereka yang berada di level terpilih yang bisa membuka jalan ke pegunungan mitik besar Orang lain, termasuk murid utama dari berbagai sekte, tidak berani mengambil satu langkah pun Chu Qing tidak membuang waktu setelah melihat pengakuan para murid lainnya Dengan menginjak kakinya, genesis ki yang kuat melonjak keluar dari atas kepalanya dan menyerbu menuju penghalang angin kencang Ini perlahan-lahan merobek tempat kecil, menciptakan lorong selebar beberapa kaki Pergilah, Chu Qing memimpin, tidak terburu-buru atau lambat saat dia memasuki lorong Genesis ki menyelimuti mereka seperti penghalang, melindungi banyak murid saat mereka maju Yao Yao adalah yang terakhir masuk, roh di antara alisnya bergetar saat kekuatan roh menyebar untuk menstabilkan penghalang Wosh, 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 pa, pa Saat para murid mengikuti, angin kencang di sekitarnya dengan keras menghantam penghalang, menciptakan suara yang menusuk Riak dengan cepat menyebar melalui penghalang saat itu berguncang dengan goyah, pemandangan yang sangat membuat khawatir banyak murid So Yuan menemani Yao Yao di paling belakang kelompok Dia menatap gadis di sampingnya Dia tampaknya menjadi semakin acuh tak acuh saat mereka berpisah So Yuan biasanya menjadi satu-satunya rekan percakapan Yao Yao di sekte Changsuan Sementara mereka berpisah, sangat mungkin dia tidak menunjukkan minat untuk berinteraksi dengan Chu Qing dan yang lainnya Dia pasti sangat kesepian selama periode ini kan Bagaimanapun, sejujurnya akan agak sulit baginya untuk menerima orang lain karena sifatnya yang menyendiri Ini membuat hati Zhou Yuan sedikit sakit Apa yang kamu lihat? Mata acuh tak acuh Yao Yao menoleh Zhou Yuan tersenyum dan berkata Apakah kamu masih marah? Yao Yao menatapnya dengan tatapan kesal Dan kemudian wajahnya yang cantik tampak bersemi hidup saat dia berkata Mengapa aku harus marah atas kelalaianmu? Ketika dia berada di hadapan Zhou Yuan, perubahan akan terjadi pada dirinya yang biasanya acuh tak acuh Namun, sulit baginya untuk terus marah saat melihat Zhou Yuan dengan canggung menggaruk kepalanya Oleh karena itu, dia mengubah topik pembicaraan Saya pernah mendengar bahwa Anda telah melakukannya dengan cukup baik di mitik utopia Zhou Yuan terkekeh Ini lumayan Yao Yao menatapnya dan mengangguk setuju Ya, Tuntun telah mengalahkan empat terpilih di pegunungan grid mitik Menyebabkan semua terpilih dari berbagai sekte menjadi sangat waspada terhadapnya Kau harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketinggalan Senyum di wajah Zhou Yuan segera berubah menjadi kaku Di sampingnya, bibir merah Yao Yao sedikit melengkung Ayo, lanjutkan dan goyangkan ekormu lagi Zhou Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya Dia kemudian berkata, berbicara tentang Jin Chan Zi, aura pembunuh yang dia tujukan pada saya sangat kental Jika aku tidak salah, kemungkinan besar keinginan Eselon atas Istana Suci Yao Yao tercengang, matanya sedikit menyipit saat dia bertatapan dengan Zhou Yuan Mereka berkata pada saat yang sama, karena Wu Huang Zhou Yuan telah membunuh tubuh fisik Wu Huang di domain sisa Suci di benua Changmang Sedangkan rohnya berhasil melarikan diri dan diselamatkan oleh Istana Suci Mengingat sumber daya Istana Suci, seharusnya bukan tugas yang sulit untuk membangun tubuh baru untuk Wu Huang Aku tidak berharap Istana Suci bertindak sejauh ini untuknya Zhou Yuan mengerutkan kening Jelas bukan kabar baik jika Istana Suci berniat ikut campur dalam dendam antara dia dan Wu Huang Bagaimanapun, baik Kekaisaran Wu Besar dan Kekaisaran Zhou Agung adalah keberadaan yang tidak signifikan di mata Istana Suci Yao Yao merenung sejenak sebelum dia berkata dengan lembut, Istana Suci tidak akan mengganggu secara terbuka Jika tidak, mereka tidak akan menyerahkan semuanya kepada Chosens Istana Suci dan Sekte Changsuan saling menjaga Dan meskipun Istana Suci saat ini lebih kuat Aku yakin mereka tidak ingin terlibat dalam perang habis-habisan dengan Sekte Changsuan Zhou Yuan menganggu Dengan napas dalam, dia berkata Sudah hampir dua tahun sejak kita datang ke Sekte Changsuan Dan aku berpikir untuk menemukan kesempatan untuk kembali setelah kita kembali dari mitik utopia Ayahnya sedang bersiap melawan Kekaisaran Wu Besar dengan semua kekuatan Kekaisaran Zhou Agung untuk mengulur waktu untuknya Dan kemungkinan batas waktu ini semakin dekat Ayah, Ibu, dan Kekaisaran Zhou Agung semuanya menunggu kepulangannya Yao Yao terdiam lalu tiba-tiba berkata Namun, masih mustahil bagimu untuk menyamai ahli panggung Divine Dwelling Jika kamu ingin kembali untuk akhirnya menyelesaikan dendammu setelah mitik utopia ini Dia mengangkat wajah cantiknya dan melihat ke arah yang lebih dalam wilayah Maka kau harus menangkap berkah terbesar di tempat yang paling dalam di tempat ini Apa sebenarnya yang tersembunyi di sana? Tanya Zhou Yuan Yao Yao perlahan berkata Aku juga belum tahu Ada batas rune super yang terbentuk secara alami di pegunungan Great Mythic Yang banyak sekte saat ini maju ke dalam untuk menghancurkan inti batas Namun, dari bagaimana lokasi harta karun enam warna terletak di pinggirannya Apa yang ada jauh di dalamnya pasti luar biasa Gelombang keingin tahuan naik di hati Zhou Yuan Benar saja, berkah sejati terletak di kedalaman mitik utopia Membuat daerah luar tampak agak tandus dibandingkan Namun, demi kembali ke kekaisaran Zhou Agung setelah ini selesai Dia harus mencoba peruntungannya dan melakukan segala kemungkinan Untuk mendapatkan berkah terbesar di kedalaman terdalam dari pegunungan Great Mythic Zhou Yuan mengerutkan bibirnya saat jari-jarinya mengepal erat Tunggu aku, ayah, ibu, tidak akan lama sekarang Saat aku kembali, aku akan mengambil kembali semua yang telah dicuri Raja Wu dari kita Sementara berbagai emosi bergejolak di hati Zhou Yuan Terengah-engah kaget dan teriakan terkejut tiba-tiba terdengar dari banyak murid sekte Changsuan di depan mereka Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan Angin kencang mulai surut dan setelah beberapa nafas, mereka keluar dari angin kencang dan mendarat di puncak gunung Dunia di sekitar mereka sepertinya menjadi jelas saat ini Deretan pegunungan megah yang tak berujung berdiri di depan mereka Mengeluarkan aura misterius dan agung saat mereka naik ke awan Tidak ada yang tahu seberapa kuno mereka Zhou Yuan menarik nafas dalam saat keinginan dan kegembiraan muncul di matanya Mereka akhirnya tiba di wilayah terdalam dari mitik utopia Namun, Zhou Yuan juga memahami bahwa perjuangan sebenarnya akan dimulai sekarang Sebagai perbandingan, perkelahian yang mereka alami sebelumnya hanyalah hidangan pembuka Untuk berhasil memulai rencana pengembaliannya, Zhou Yuan akan memberikan segalanya tidak peduli seberapa tanggur lawan yang dia temui Di puncak hijau subur jauh di pegunungan grid mitik Ketika banyak murid dari sekte Changsuan tiba, gunung yang awalnya damai berubah menjadi pusat aktivitas yang ramai Beberapa sosok bercahaya muncul di puncak gunung, menampakkan diri mereka sebagai sisa terpilih yang saat ini dipimpin oleh Kong Seng dan Li Qingchan Banyak murid dengan cepat menyambut mereka Mata Li Qingchan menyapu seluruh kelompok saat dia mengangguk setuju Tidak buruk, sedikit mengejutkan kalian berhasil mencapai tempat ini tanpa menderita banyak kerugian Dia dengan jelas mengerti betapa sulitnya bagi para murid utama untuk memimpin tim mereka di sini Kadang-kadang, bukan tidak mungkin bahkan seluruh tim dimusnahkan Ketujuh murid utama hadir, dan meskipun mereka menderita beberapa kerugian, itu sudah merupakan hasil yang hampir sempurna Dibandingkan dengan istana suci, kerugian kita hampir bisa diabaikan Chu Qing menunjuk ke arah Li Qingchan dan yang lainnya saat dia berkata Dua dari murid utama istana suci dibunuh oleh Zhou Yuan, dan aku bahkan melihatnya menghancurkan lengan murid utama terkuat kedua menjadi bubur ketika aku pergi untuk menjemput kelompok sebelumnya Setelah mendengar ini, Li Qingchan dan anggota terpilih lainnya menatap Zhou Yuan dengan heran Jin Tianzi, bagaimanapun, tidak tahu malu seperti biasanya dan benar-benar mencoba membuat Zhou Yuan lengah dengan serangan licik Untungnya, Zhou Yuan berhasil keluar tanpa cedera dengan menggunakan salah satu kartu trufnya Ekspresi Li Qingchan dan yang lainnya berubah setelah mendengar kata-katanya Mereka dengan jelas memahami kekuatan Jin Tianzi, dan dia adalah seseorang yang bahkan terpilih seperti mereka agak waspada Meskipun demikian, Zhou Yuan berhasil selamat dari serangan diam-diam Jin Tianzi Dia bisa menahan pukulan dari Jin Tianzi Sebuah suara yang dipenuhi keraguan terdengar Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa puncak pedang komet terpilih, Zhao Su, yang telah berbicara Ada pandangan skeptis terpampang di wajah Zhao Su, dan matanya dipenuhi dengan pengawasan saat dia melihat Zhou Yuan Zhao Su selalu memandang rendah Zhou Yuan, karena dia sendiri adalah terpilih yang tinggi dan perkasa Prestasi pertempuran Zhou Yuan mungkin mengesankan bagi murid-murid lain Tetapi mereka sejujurnya bahkan tidak patut diperhatikan di matanya Jika bukan karena pembatasan karena statusnya sebagai terpilih, dia akan dengan mudah menghancurkan Zhou Yuan Keduanya tidak berada pada level yang sama Namun, segalanya sekarang berbeda jika Zhou Yuan memang berhasil menahan pukulan dari Jin Tianzi Zhao Su telah melawan Jin Tianzi beberapa waktu lalu, tetapi dia akhirnya dikalahkan Karena itu, Zhao Su dengan jelas memahami kekuatan Jin Tianzi Bahkan dia bukan tandingannya, jadi bagaimana mungkin Zhou Yuan bisa selamat dari satu serangan dari Jin Tianzi Meskipun terpilih lainnya tidak berbicara, mata mereka jelas dipenuhi dengan keraguan Dengan begitu banyak saksi pribadi yang hadir, saya tidak akan bisa berbohong tentang itu bahkan jika saya mau Ucap Chu Qing tersenyum dengan sikap riang Murid-murid lainnya menganggukkan kepala mereka setuju Li Qingchan dan para terpilih lainnya benar-benar terkejut Zhao Su membuka mulutnya beberapa kali, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah katapun Muawumim, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergemuruh Semua orang segera melihat seberkas cahaya terbang ke arah mereka dan berubah menjadi binatang kecil saat turun dari langit Makhluk kecil itu segera mengeluarkan suara yang menyenangkan saat melihat Zhou Yuan Melompat langsung ke kepalanya dan mengacak-acak rambutnya Wajah Zhou Yuan segera menjadi hitam saat dia melepaskannya Itu tentu saja tuntun, yang sudah lama tidak dilihatnya Pergi, Zhou Yuan membuangnya dengan jijik Namun, tuntun langsung menerkam ke arahnya Cakarnya meninggalkan beberapa bekas goresan di tubuh Zhou Yuan Untungnya, dagingnya sekarang agak keras dan bekas cakaran berdarah dengan cepat pulih Ekspresi yang agak rumit muncul di mata Li Qingchan dan yang lainnya saat melihat permainan tuntun melawan Zhou Yuan Para terpilih dari berbagai sekte telah bertarung beberapa kali Dan tuntun telah mengalahkan cukup banyak terpilih dari sekte lainnya Faktanya, sekarang memiliki reputasi yang cukup baik Bahkan Zhou Zhou tidak lagi berani memprovokasi tuntun Dan dengan demikian dia langsung memilih untuk menutup mulutnya begitu muncul Ada sedikit kemungkinan dia mengejek atau meragukan Zhou Yuan lagi Li Qingchan terbatuk pelan dan berkata, karena semua murid ada di sini, pergi dan tenang dulu sementara kita mendiskusikan rencana kita selanjutnya Tujuh murid utama juga akan ambil bagian Para terpilih dan murid utama dari sekte Changsuan berkumpul di sebuah rumah bambu di atas puncak gunung Ini pada dasarnya adalah pertemuan para elit Kalian baru saja memasuki Pegunungan Great Mythic dan kemungkinan besar tidak jelas tentang situasi saat ini di sini Li Qingchan melihat ke arah Zhou Yuan dan murid-murid utama lainnya Pegunungan Great Mythic adalah salah satu wilayah inti di kedalaman Mythic Utopia Belum ada yang berhasil menjelajahi tempat ini di masa lalu Dan kita sangat beruntung memiliki kesempatan untuk melakukannya Apa yang bisa kita pastikan untuk saat ini adalah bahwa ada berkah besar yang tersembunyi di kedalaman Pegunungan Mythic Besar Meskipun saat ini kami tidak dapat memastikan betapa besar berkah itu Kami memperkirakan bahwa mungkin ada kemungkinan harta karun pembentukan ilahi delapan warna Kejutan muncul di wajah semua murid utama Harta karun pembentukan ilahi delapan warna Bukankah memperolehnya sama dengan mendirikan kediaman ilahi delapan surga pembentukan ketika seseorang maju ke tahap kediaman ilahi Delapan surga tempat tinggal ilahi Bahkan monster seperti Jiang Taishen dan Zhou Qing akan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa mengejutkan informasi semacam itu bagi banyak murid utama Meskipun mengetahui tentang berkah di kedalaman Pegunungan Great Mythic, kami saat ini menghadapi masalah tertentu Pegunungan Great Mythic adalah tempat yang sangat mistis Dan genesis Ki yang terlalu terkonsentrasi telah menghasilkan pembentukan batas genesis rune alam yang sangat besar Batas skala ini tidak mungkin ditembus dengan kekuatan satu sekte Oleh karena itu, banyak sekte telah dipaksa bersekutu untuk menyerang perbatasan Zhou Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana kami akan menyerang Li Qingcan meliriknya dan berkata, ada banyak titik di batas rune super ini yang telah kami hilangkan Melalui proses ini, kami pada akhirnya akan menghancurkan batas tersebut, memungkinkan berkat terbesar muncul Titik ini memiliki nama lain, lokasi harta karun Genesis Ki melonjak keluar dengan lambayan tangan Li Qingcan Membuat peta raksasa di depan kelompok di mana banyak titik bercahaya bisa dilihat Tang Muksin menelan ludah berulang kali sebelum dia berhasil mengucapkan dengan gemetar Semua titik ini adalah lokasi harta karun Li Qingcan mengangguk, Zhou Yuan dan murid utama lainnya saling memandang Mereka membutuhkan hampir segalanya untuk menemukan satu lokasi harta karun di wilayah luar Dan sekarang, ada ratusan, bahkan mungkin lebih dari seribu lokasi harta karun seperti itu Dari sini, orang dapat melihat bahwa pegunungan grid mitik adalah inti sebenarnya dari mitik utopia Selama periode ini, berbagai sekte telah menginvasi sekitar selusin lokasi harta karun enam warna dan bahkan yang lebih rendah Tang Muksin dan murid-murid utama lainnya menjadi mati rasa ketika mereka menatap dengan tercengang pada titik-titik yang bersinar itu Tentu saja, perkelahian secara alami tidak dapat dihindari di lokasi harta karun tingkat yang lebih tinggi Lagi pula, semua orang tahu bahwa lokasi harta karun tingkat yang lebih tinggi akan berisi harta karun pembentukan ilahi yang lebih baik dan esensi genesis mitik yang lebih berkualitas Li Qingcan perlahan berkata, namun, karena semakin banyak titik yang diserang, kami secara bertahap mulai menemukan item tertentu yang mungkin saat ini bahkan lebih penting daripada harta karun pembentuk ilahi Apa itu? Tanya Tang Muksin Ketika berkah terbesar muncul dari pegunungan grid mitik, sepertinya tidak semua orang bisa masuk Seseorang akan membutuhkan semacam bukti atau semacam kunci untuk masuk Kami telah menyebut item ini sebagai token mitis dan ada kemungkinan menemukannya di beberapa lokasi harta karun tingkat yang lebih tinggi Semua sekte saat ini memeras otak mereka untuk mendapatkan lebih banyak token ini Kami telah berhipotesis bahwa tanpa barang-barang ini, seseorang akan terjebak di luar bahkan ketika berkah terbesar muncul Namun, tokennya agak langka dan mungkin tidak muncul bahkan di lokasi harta karun enam warna Setelah bekerja keras begitu lama, kami hanya berhasil mengumpulkan segelintir Nada suara Li Qingcan agak menyesal Token mitik, Tang Muksin dan yang lainnya mengerutkan kening, jelas tidak terbiasa dengan objek seperti itu Sebaliknya, hati Zhou Yuan bergetar ketika dia mengambil benda misterius yang tampaknya rusak yang dia temukan di lokasi harta karun enam warna dari tas spasialnya Kakak senior Qingcan, saya berhasil menemukan item ini sebelumnya Saat suara Zhou Yuan terdengar, Li Qingcan, Chu Qing dan yang lainnya segera menoleh Ketika mereka melihat benda misterius di tangan Zhou Yuan, keheranan membanjiri wajah mereka Dia tiba-tiba menyadari saat dia menyelidiki, apakah ini token mitis yang Anda bicarakan Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur, terima kasih, bye bye